Selamat siang, Net12 kembali hadir dengan ragam informasi hangat dan menarik. Dan kita mulai berita pertama, Polda Metro Jaya Sabtu pagi menangkap Jessica Kumolo Wongso terkait kasus tewasnya Wayan Mirna Salihin usai meminum kopi. Ditetapkan sebagai tersangka Jessica Wongso akan diperiksa dan ditahan. Sabtu pagi pukul 9, Jessica Kumolo Wongso tiba di Polda Metro Jaya. Kedatangannya kali ini dikawal tim penyidik. Ia dijemput dari Hotel Neo di Jakarta Utara. Ia juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Wayan Mirna Salihin. Penangkapan Jessica di Hotel dipimpin Kasub di Jatan Ras Disreskrimum, AKBP Heri-Heri Awan. Penetapan Jessica sebagai tersangka setelah kepolisian dan kejaksaan menyelidiki seluarat bukti. Sebelum ditahan, Jessica akan diperiksa selama 24 jam di ruang di Treskrimum, Polda Metro Jaya. Nah sebaliknya tersangka pun, dia memiliki hak untuk memelediri. Dia pun memiliki strategi untuk pembela dirinya. Otomatis strategi kami, penyidikan ini gak akan kami buka. Dia akan memiliki strategi untuk pembelaan nantinya. Dan dalam bukti sendiri, kemungkinan bersalah, Jessica akan menjadi tersangka? Sekarang kan kalau ditangkap itu berarti status tersangka. Dengan dasar namanya dalam kuap sebut bukti permulaan. 6 Januari lalu, Wayan Mirna Salihin tewas setelah meminum kopi yang dipesan Jessica di Cafe Oliver di Grand Indonesia. Dari hasil otopsi, polisi temukan jejak syarida dari kopi pesanan Jessica yang Mirna minum. Timi Putan melaporkan untuk NET. Dan hingga Sabtu siang, Jessica masih diperiksa di Treskrim Mumpolda Metro Jaya. Dan kami telah terhubung dengan reporter kami, Ayu Wardani, di sana. Ayu silahkan. Peter silah tiga minggu lebih setelah kematian Wayan Mirna Salihin. Tadi pagi, Jessica Kumala Wongso datang ke Treskrim Mumpolda Metro Jaya. Dibawa oleh petugas sekitar pukul 9 pagi. Sebelumnya, Jessica Kumala Wongso telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Ini sekitar pukul 23 lebih kemarin malam. Dan kemudian dilakukan penjemputan di rumahnya di Bilangan Sunter. Namun, Jessica tidak ada di tempat. Lalu, dari pencarian yang dilakukan oleh polisi, Jessica kemudian ditemukan di sebuah hotel. Yaitu di Hotel Neo Mangga Dua Square. Dan dilakukan penjemputan dengan surat tugas tentunya. Ini pukul 7 lebih 45 waktu Indonesia Barat. Tadi pagi, kemudian dibawa ke sini. Hingga saat ini benar, Jessica Kumala Wongso masih diperiksa di Reskrim Mumpolda Metro Jaya. Tadi Jessica datang sekitar pukul 9 tanpa didampingi oleh pengacara. Jessica terlihat tenang seperti biasa, namun enggan memberikan komentar. Jika sebelumnya Jessica tidak pelit begitu untuk memberikan komentarnya terhadap wartawan. Tadi Jessica lebih memilih diam. Jessica diperiksa sebagai saksi kasus pembunuhan Myrna sebelumnya sebanyak 5 kali. Sebelum akhirnya semalam ditetapkan sebagai tersangka oleh Reskrim Mumpolda Metro Jaya. Tanggal 26 lalu, dari Reskrim Mumpolda Metro Jaya juga telah berkoordinasi dengan pihak imigrasi untuk melakukan pencekalan terhadap Jessica. Dan Jessica tidak bisa berpergian ke luar negeri. Dan hasilnya semalam ditetapkan menjadi tersangka. Kami belum mendapat konfirmasi apakah Jessica hari ini akan langsung ditahan ataukah dari pihak Jessica akan ada upaya hukum yang akan dilakukan. Mengingat masih ada kesempatan yang dilakukan oleh penyidik dari segala bukti yang sudah diterima. Ini masih ada waktu 1x24 jam untuk melakukan penyidikan kepada Jessica sampai akhirnya ia akan ditahan. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka ada banyak saksi yang diperiksa terkait kasus kematian Mirna. Selain Jessica dan Hani, saksi mata yang ada di TKP yang bersama dengan Mirna saat Mirna meminum kopi tersebut. Pihak dari restoran ini juga sudah diperiksa. Selain itu ada pembantu dari Jessica yang juga menjadi saksi kunci. Selain itu keluarga Mirna juga diperiksa sebagai saksi. Kami masih menunggu rilis yang akan dilakukan oleh Polda Metro Jaya terkait dari kronologis kasus kematian Mirna. Peter Silah. Iya, Ayu Wardani melaporkan dari Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Iya, jadi Jessica ini akan diperiksa selama 24 jam untuk meletapkan apakah Jessica ini ditahan atau tidak ya sebagai tersangka ini ya dengan status tersangka ini. Jadi Jessica memang ditangkap sekitar pukul 7.45 pagi di Hotel Neo di kawasan Mangga Dua Seker, Jakarta Utara. Penangkapan dipimpin oleh AKBP Heri Heriawan, Kasubdit Jatan Ras, Polda Metro Jaya. Iya, membantah melarikan diri Jessica mengatakan dia pindah ke hotel karena merasa terganggu dengan banyaknya wartawan yang mencari berita di depan rumahnya. Terima kasih kerana menonton!